Halo, kenapa Bapak? Aku bilang ke majikanku Karena aku mau jalan-jalan ke Makau Kemana gitu Terus oh iya gak apa-apa Berarti kamu dulu kan masuknya ke rumahku Itu kan bulan Februari ya Selatan pada satu Tanya majikanku Iya Tapi di Pakor itu ada tulisannya Kok 12 Januari 2024 Terus Sebenarnya Terus ini ada lagi 11 Januari 2022 Maksudnya Gimana, gimana Mbak? Gimana Mbak? Mbak Mbak, sebentar Sebentar, ulangi lagi Ulangi lagi Jadi ini Dulu kan aku masuk ke majikan itu Sekitar bulan Januari Tanggal Sabtu Oke Terus kan aku waktu itu Di Karangtina 20 hari Bulan Sabtu itu Aku masuk ke Hongkong Terus ke Karangtina Bulan Satu tanggal berapa sayang? Bulan Satu tanggal? Lupa nih Pokoknya 20 hari Terus keluarnya itu Sekitar tanggal Sabtu gitu Oke Oke Februari tanggal Sabtu itu Aku keluar dari Katangtina Langsung ke majikan Gitu 2022 Tahun berapa Mbak? Tahun berapa? 2022? 2022 2022 Terus? 2022 Februari Tanggal Sabtu Kalau misalnya itu Maksudnya Kalau di Karangtina Sekitar Pertengahan tanggal Itu bulan Januari 2022 Juta Karena kan di paspor Di paspor ini Ada tulisan kan Antil 12 Januari 2004 Itu finish kontrak Udah habis visa Gitu Atau gimana 200 Januari 2024 Iya Betul Mbak Iya Betul Berarti hari Visamu habis 12 Januari 2024 Terus itu kan Ada tulisan Or two weeks After then Maksudnya Gimana di paspor Itu atau 12 Januari Itu Keluar dari majikan Atau Kan aku gak bilang Majikan 14 hari sebelumnya Aku mau keluar Gitu Terus Misalnya Keluarnya itu Tanggal berapa Gitu Iya Tanggal 12 Januari Keluar Berarti kamu Desember akhir Di Sengber Tanggal 30 2023 Oh Gitu Tapi itu Agreement ya Tadi kamu Tidak bisa Mewajibkan Majikan Untuk Untuk keluar Di awal 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 Bulan Jadi itu Pertujuan kalian Berdua Iya Aku udah Ngomong ke majikan Mis Pokoknya Finish kontrak ini 14 hari sebelumnya Aku Aku Keluar Karena aku Mau main Oh ya Gak apa-apa Gitu Masikanku Ini kamu kan Di kontraknya Ini kan 11 Januari Berarti Kamu coba Tanya-tanya 11 Januari Itu keluarnya Atau 11 Januari Itu keluar Kamu masih ada Tambahan 14 hari Enggak Tidak 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 Nen 11 Januari Itu Sudah Terakhir Ya Eh Oh, berarti sebelum 14 hari sebelumnya itu berarti Desember sekitar tanggal 30 atau 29 gitu? Iya, 29 atau 30? Oh, iya. Makasih, misalnya. Saya kan kecauh, tak tanya siapa gitu. Jadi, aku lihat yang Facebook-nya bisa saling mengunuhkan pendapat gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, misalnya. Iya, nggak apa-apa, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya jelaskan sekali lagi bahwa kamu tinggal di sini itu tergantung dari visa. Kapan kamu visanya terakhir. Dan bukan visa terakhir itu plus 14 hari. Ini yang sering kali terjadi kekeliruan-kekeliruan. Dimana dikiranya kalau tanggal 10 November hari terakhir itu masih di plus 14 hari. Tidak ya, di sini tidak ada plus 14 hari. Tapi dikurangi. Kalau kamu hari terakhirnya 10 November, maka 2 minggu sebelumnya kamu itu boleh keluar. Tapi persetujuan dari majikan. Dan seandainya majikan tidak menyetujui dan kamu hari terakhirnya adalah 10 November, maka kamu harus eksen visa. Kalau kamu 10 November belum keluar dari Hongkong. Jadi jangan bilang bahwa tanggal 10 November keluar masih punya waktu 2 minggu lagi. Ini yang buat finish kontrak ya. Tapi beda lagi buat kamu yang di-interminit atau nge-break. Kan visamu masih panjang. Jadi 14 hari setelah kamu keluar itu kamu masih punya sisa 14 hari. Ini dua yang berbeda ya mbak ya. Kenapa sih selalu orang keliru dikiranya kalau finish kontrak di hari terakhir itu plus 14 hari. Tidak. Tapi kalau kamu di-interminit atau kamu nge-break setelah hari terakhir kamu, kamu masih punya 14 hari. Jangan bingung. Jangan bingung. Saya ulangi sekali lagi. Jika Anda finish kontrak dan hari atau tanggal terakhir kamu, itu tidak ditambah 14 hari. Jadi kalau kamu ingin keluar, keluar lebih awal. Kalau kamu ingin keluar, itu keluar lebih awal. Jadi dari sini seringkali terjadi kegeliruan. Jadi membuat bambanya yang di luar sana selalu mencoba untuk tahu, selalu mencoba untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang kalian harus sesuaikan dengan keadaan. Tidak bisa mengatakan bahwa, oh gak apa-apa kok. Agentku bilang gak apa-apa. Agentku bilang gak apa-apa. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi buat bambanya yang di luar sana lebih berhati-hati lagi, lebih semangat lagi dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bukan 14 hari setelah finish kontrak ditambah lagi eksternya. Tidak ya. Jadi, lebih berhati-hati dalam pengecekan visa dan jangan mudah percaya sama omongan orang. Kalau kamu tidak tahu dan tidak bisa, langsung datang saja ke imigrasi Hong Kong yang ada di Wance. Kamu tanyakan sejelas-jelasnya. Jadi, banyak informasi-informasi dari teman-temanmu yang mereka tidak tahu. Terus mereka mencoba ingin memberitahu mu, tapi mereka sendiri keliru. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Yang sangat bahaya sekali saat seseorang memberikan informasi yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu. Nah, apa selan? Benar gak? Jadi, informasi-informasi itu kenapa saya kadang-kadang tidak berani memberikan informasi secepat kilat. Walaupun saya tahu, sebelum memang terbukti link-nya ada. Tapi, gimana ya namanya informasi salah benar sudah dilempar keluar, tidak bisa narik balik. Kenapa? Saya selalu bilang, saya kalau ada kata-kata salah atau ada yang gak benar, tolong kasih saran. Karena saya sendiri tidak tahu. Namanya orang kan pasti punya drop point juga ya. Ada kapan-kapannya juga ngedrop juga. Dimana tidak sanggup melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi, buat teman-teman yang ada di luar sana selalu semangat. Kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi, sedadanya kita mencoba yang terbaik. Dan, ingat. Berpikir dulu sebelum bertindak. Sebelum bertindak. Dan meminta maaf. Jadi, berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru mikir. Jadi, itu aja dari saya. Jangan lupa. Selalu berhati-hati. Karena apes tidak ada dalam catatan kalender. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.